Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan melihat mengenai berita Adobe Flash telah memasuki masa EOL, yaitu masa di mana hidup dari aplikasi Adobe Flash telah berakhir. Di sini terdapat bacaan, karena Adobe tidak lagi men-support Flash Player setelah 31 Desember 2020, Adobe akan memblokir konten Flash agar tidak berjalan pada Flash Player mulai tanggal Januari 2021. Adobe sangat menyarankan semua pengguna segera mencopot Flash Player untuk melindungi sistem mereka. Beberapa pengguna mungkin akan secara terus menurus melihat pengingat dari Adobe untuk melakukan uninstall Flash Player dari sistem mereka. Lihat di bawah untuk lebih detail bagaimana cara menginstall Flash Player. Di sini kalian akan melihat berbagai macam pertanyaan dan jawaban dari Adobe. Karena semuanya bahasa Inggris, kita akan melihatnya langsung menggunakan bahasa Indonesia. Di sini pertanyaan pertama adalah, kapan Flash Player akan berakhir, masuk masa end of life? Seperti yang diumumkan sebelumnya, pada tanggal Juli 2017, 3 tahun yang lalu, Adobe akan berhenti mendukung Flash Player setelah 31 Desember 2020, yaitu tanggal masa EOL-nya. Mengapa Adobe memutuskan EOL Flash Player dan memilih tanggal akhir 2020 standar terbuka seperti HTML5, WebGL, dan WebAssembly, semua fitur pada browser, terus berkembang selama bertahun-tahun, dan berfungsi sebagai alternatif yang layak untuk konten Flash. Selain itu, vendor browser utama mengintegrasikan standar terbuka ini ke dalam browser mereka, dan menghentikan sebagian besar plugin lainnya seperti Flash Player, di mana pengumuman tersebut bisa kalian lihat dari Apple, Facebook, Google, Microsoft, dan Mozilla. Dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya lebih dari 3 tahun, Adobe yakin bahwa telah ada cukup waktu bagi pengembang, desainer, bisnis, dan pihak lain untuk melakukan imigrasi konten Flash ke standar terbaru. Waktu EOL berkoordinasi dengan beberapa vendor browser utama. Apa artinya Flash Player EOL? Setelah tanggal EOL, Adobe tidak bermaksud menerbitkan pembaruan Flash Player, atau tambahan keamanan. Oleh karena itu, Adobe akan terus meminta pengguna untuk menghapus Flash Player, dan sangat menganjurkan agar semua pengguna segera menghapus Flash Player. Untuk membantu mengamankan sistem pengguna, Adobe akan memblokir konten Flash agar tidak berjalan di Flash Player mulai 12 Januari 2021. Vendor browser utama akan menonaktifkan Flash Player agar tidak berjalan setelah tanggal EOL. Mengapa saya harus menghapus Flash Player dari sistem saya? Flash Player mungkin tetap ada di sistem Anda kecuali Anda menghapusnya. Menghapus instalasi Flash Player akan membantu mengamankan sistem Anda, karena Adobe tidak bermaksud menerbitkan pembaruan Flash Player, atau patch keamanan setelah tanggal EOL. Adobe akan memblokir konten Flash agar tidak berjalan di Flash Player mulai 12 Januari 2021. Dan vendor browser utama akan terus menonaktifkan Flash Player agar tidak berjalan setelah tanggal EOL. Bagaimana cara menghapus Adobe Flash Player? Kalian bisa melakukan klik Uninstall saat diminta oleh Adobe di Flash Player, atau ikuti petunjuk Uninstall manual untuk pengguna Windows dan Mac. Mengapa Adobe memblokir konten Flash? Dari berjalan di Flash Player mulai tanggal 12 Januari 2021, karena Adobe tidak lagi mendukung Flash Player setelah tanggal EOL. Adobe akan memblokir konten Flash agar tidak berjalan di Flash Player, mulai 12 Januari 2021 untuk membantu mengamankan sistem pengguna. Flash Player mungkin tetap ada di sistem pengguna kecuali pengguna mencopot pemasangannya. Browser dan sistem operasi mana yang saat ini mendukung Adobe Flash Player? Saat tanggal EOL semakin dekat, jumlah browser dan sistem operasi yang didukung Flash akan terus berkurang. Jadi Adobe menyarankan agar semua pengguna segera mencopot pemasangan Flash Player. Apple Safari versi 14 dirilis untuk Mac OS pada September 2020 tidak lagi memuat Flash Player atau menjalankan konten Flash. Untuk lebih lanjut, kalian bisa pergi ke website Apple. Bagaimana keputusan ini akan dampak, dukungan, dan distribusi Adobe Flash Player untuk sisa tahun 2020? Adobe akan terus menerbitkan patch keamanan Flash Player reguler, dan mempertahankan kompatibilitas OS dan browser tertentu hingga akhir 2020. Apakah Adobe membuat versi sebelumnya Adobe Flash Player tersedia untuk diunduh setelah 2020? Jawabannya adalah tidak. Adobe akan menghapus halaman download Flash Player dari situsnya setelah tanggal EOL. Adobe akan memblokir konten Flash agar tidak berjalan di Flash Player mulai 12 Januari 2020. Jika saya menemukan Flash yang tersedia untuk diunduh di situs web pihak ketiga, apakah saya harus menggunakannya? Tidak. Versi Flash Player tidak diizinkan oleh Adobe. Pengguna tidak boleh menggunakan versi Flash Player yang tidak sah. Unduhan yang tidak sah adalah sumber umum malware dan virus. Apakah Adobe memberikan pembaruan keamanan untuk pemain setelah tanggal EOL? Adobe tidak bermasuk menerima pembaruan Flash Player atau tambalan keamanan setelah tanggal EOL. Adobe sangat menganjurkan agar semua pengguna segera menghapus Flash Player. Jadi, bagi kalian yang masih memiliki Flash Player di browser, lebih baik kalian hapus. Kita sedai. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Terima kasih. 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 Terima kasih.